Di sini saya akan berbagi cara memperbanyak bunga bagian pil dengan cara sistem stack Dan di sini kita menggunakan dua metode Yaitu menggunakan tutup dan tidak menggunakan tutup Oke, ikutilah terus kegiatan kita kali ini memperbanyak bunga bagian pil Let's go! Oke teman-teman, di sini kita sudah ada potongan dahan dari bunga bagian pil lokal Mengapa saya memilih bahan dasar bunga bagian pil lokal? Karena bunga bagian pil lokal itu sangat gampang dibudidayakan dan sangat gampang sekali tumbuh Oke, kita potong terlebih dahulu ya Kita akan ambil beberapa bagian Jadi, rencananya untuk ini kita buat tiga ya Oke, sudah satu ya Kita potong lagi ya Oke, ini sudah dapat ya Mungkin, yang ini kita potong lagi mungkin ya Kita potong di sini Kemudian sama di sini Oke Oke, kemarin di sini ya Biar sedikit seimbang ya Oke, sekarang sudah selesai Oke, untuk daun yang ini kita buang saja ya Agar lebih cepat penguapan Tapi kita buangnya separuh-separuh seperti ini Kita tinggalkan sedikit ya Potongan daun Oke, di sini sudah ada potongannya ya Langsung saja kita tanam ya Sementara kita basah dulu ya Mungkin untuk bentuk akar kita seperti ini kan ya Seperti kita menanam adenium Dengan tujuan kalau-kalau akarnya bisa Bisa kar Oke, kita basah dulu ya Di sini kita sudah ada polybag ya Dengan berisi media Seperti biasa Tanah, pasir, dan skam Langsung saja kita tancap Nah, seperti itu Kemudian kita letakkan di tempat terduh ya Ini dengan satu metode Kemudian metode berikutnya Metode berikutnya kita coba potong ya Di sini Kemudian di sini Oke, di sini ya Kita buangin dulu dahannya Oke, kemudian kita dempetkan seperti ini ya Kita tancap langsung saja Kemudian kita siram Kita siram dulu Kita siram dulu Ini juga ya Nah, untuk yang satu ini Kita coba kasih cukup ya Untuk plastik ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Oke, kita kasih cukup seperti itu ya Karena sudah rapat Sepertinya Nggak usah di Pas ya Nah, jadi Di sini Tanam langsung Dan di sini kita Kasih tutup ya Biasanya dengan menggunakan ini Itu lebih cepat tumbuh Dibandingkan ini Tapi ya, kita kurang tahu ya Namanya juga tanaman alami Itu Kadang-kadang Ini yang lebih tumbuh ya Tapi kebanyakan orang-orang menggunakan sistem ini Untuk memperbanyak tanaman hias Oke Mungkin Kedepannya Kita akan videokan kembali Bagaimana Tanaman ini tumbuh ya Seperti ini ya Yang pernah kita lakukan Kalau yang model ini Yang ini kita Tanam langsung Tidak menggunakan tutup Jadi Potongan Langsung kita tanam Sebegitu saja ya Alhamdulillah Tumbuh ya Seperti ini ya Oke Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Kunjungi kami terus Dan support kami Dengan cara Like, comment, and share Dan yang pasti subscribe Dan berikan komentar kalian Untuk kami lebih baik ke depannya Oke geng Kali ini Karena Sudah Kurang lebih Satu minggu lebih ya Kita coba buka Hasil Stek Dari tanaman Bunga Bogenpil Yang kemarin ya Yang satu Tanpa tutup Yang satu lagi Menggunakan tutup ya Disini terlihat ya Disini Daunnya Tidak ada ya Tapi sudah Mulai tumbuh Tunas ya Ini ya geng Tuh Sudah Mulai ada Mata-mata Tunas yang Muncul Kemungkinan yang satu ini Hidup ya geng Oke yang untuk Satunya yang sudah Yang memakai tutup ya Terlihat disini Daun-daunnya masih ada Masih hijau Segar ya Kita langsung buka Saja ya Oke geng Inilah Hasil Yang menggunakan Tutup Jadi sama-sama Stek Ini Tidak Pakai tutup Sedangkan yang ini Pakai tutup ya Daunnya Tidak ada yang Rontok Dan Sudah Mulai tumbuh Daun lagi Serta tunas ya geng Ini ya Ini sudah ada Tunas Dan daun yang Kemarin sedikit Kecil Sekarang sudah Sedikit besar ya Jadi itu Perbedaan Kalau kita Menanam Stek Bunga Bogenpil Dengan Menggunakan Tutup Dan Tidak Menggunakan Tutup Oke geng Itulah Hasil Dari Memperbanyak Bunga Bogenpil Dengan Cara Sistem Stek Dengan Dua Metode Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya TiNER Dari Tidak 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 Sampai